Oke. Ketika kalian membuat video nanti, pastikan kalimat-kalimat yang kalian buat itu sesuai. Kalau subjeknya singular, maka verbnya singular. Nah, lihat di bawahnya contoh yang plural. Two chairs. Two chairs itu artinya dua kursi. Berarti dia jamak, kan? Karena dia jamak, maka verbnya tidak ada S. Jadi, subjek, jamak tidaknya dia dilihat dari noun. Kemarin kita sudah belajar noun itu. Ada noun yang singular, ada noun yang plural. Jadi, noun yang singular, maka dia menjadi subjek singular. Noun yang plural, seperti ini. Dua kursi. Satu kursi singular. Dua kursi plural. Karena satu artinya tunggal, satu biji dia. Dua artinya jamak, dua biji. Maka, two chairs, verbnya itu tidak ada S. Karena verb yang plural adalah verb yang tidak ada S di depannya. Ini aturan awal, aturan pertama. Jadi, one chair looks beautiful. Two chairs look beautiful. Kenapa, Bu? Di atas chairnya tidak ada S, di bawah ada S. Itulah yang membedakan dia singular atau plural. Meng. Entah. Meng. Go. Satu, mangga. Kalau manganya banyak, maka jadi meng-goes. Kadang pakai ES, kadang pakai S. Kapan pakai ES, kapan pakai S, itu PR untuk kalian. Cari tahu, kapan jamak dari noun itu pakai S, kapan pakai yang ada ES. Ada ES, ada E-nya memang. Kalau ini S kan. Two chairs, habis R. Ini, saya perbaiki ya, biar enak lihatnya. Chair. Two chairs, meng-goes. Beda ya tulisannya. Kalau nanti ketika saya kasih soal-soal mitem. Nah, soalnya akan seperti ini. Misalkan ini saya kosongin. Nah, ini saya mau kosongin. Maka kamu harus ngisi di sini. Di sini kamu isi ada S-nya. Misalkan ini seperti ini. Kamu buat ada S, maka ini salah. Di sini kamu isi enggak ada S, maka salah. Beda satu S, maka seluruh kaliman ini salah. Ini, ini. Sepanjang kaliman ini menjadi salah kalau hanya ketinggalan S di verb tadi. Kenapa? Karena verb yang tidak ada S, dia pasangannya sama subjek yang plural. Itu harus diingat ya. Catat sedikit kalau bisa. Karena nanti soal-soal final akan seperti ini. Soal-soal final, saya ingin menguji kemampuan kalian dalam memahami gramatikal dalam bahasa Inggris. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini untuk yang verb ya. Yang verb tadi. Sekarang bagaimana untuk kalimat yang pakai to be, bu? Predikatnya to be. Nih, coba lihat. A child, satu anak. A child, satu orang anak. Itu singular. Maka to be yang dia pakai is. A child is cute. Satu orang anak. Manis. Nah, to be-nya is. Kok ini jadi children, bu? Bukan child. Bukan apa? Tulisannya bukan. Child. Atau. Child. Childess gitu ya. Pakai is. Tadi kita bilang di awal, kalau dia satu, pakainya child. Kalau dia jamak, tambah S atau ES. Ya, tadi ya. Sepakatnya gitu di awal ya. Kenapa tiba-tiba di bagian child ini menjadi children? Ini aturan yang lain. Bahwa dalam bahasa Inggris, kata bendanya dia punya dua jenis. Kalian masih ingat verb singular dan irregular? Ada verb yang regular, ada verb yang irregular. Verb yang regular, bahwa dia tinggal tambah ED-ED. Ingat masih aturan itu? Sedangkan verb yang irregular, perubahannya itu kita tidak paham. Tidak tahu. Kadang si, kadang so, kadang sin, kadang go, kadang when, kadang gone. Itu kita tidak tahu. Nah, untuk kata benda, dia juga ada pola kata benda yang seperti itu. Disebut kata benda yang irregular. Jadi, antara satu dengan jamaknya itu kita tidak bisa menebak. Contoh ya. Contohnya, ini saya kasih contoh yang lain. Bentar ya. Nih. Woman. Satu perempuan. One woman. Oh, pakai A. Bentar. Nih. Yep. One woman. Two. Women. Bacanya women. Tulisannya hanya beda di sini sikit. One man. Two men. Terus, ada lagi. Ini untuk perempuan laki-laki. Terus ada. One goose. Two geese. Ini artinya angsa. One tooth. Two teeth. Yang seperti ini, kita tidak bisa nebak. Perubahannya akan jadi seperti apa. Tugasnya apa, Ibu? Cari di Google. Irregular noun. Yang singular mana, yang plural mana. Jadi, itu untuk membaik. Supaya nanti ketika saya kasih kalimat dalam bentuk yang irregular noun ini. Misalkan, saya buat soalnya, kalimatnya gini. My tooth. Kosong. Sik. Kira-kira di sini apa yang harus saya buat? Yang isian kosong-kosong ini apa harus saya isi? Ada yang tahu? Halo, semuanya? Is. Ya? Is. Is. Oke, bagus. My tooth is sick. Kenapa? Karena toothnya satu. Tapi kalau saya buat my teeth. Ini isiannya apa? Are. Are. Oke. Yang gak paham kenapa is, kenapa are. Yang tadi. Tooth ini artinya satu gigi. Tooth ini artinya banyak gigi. Benda yang sama. Tapi satu artinya dia singular. Yang ini dia artiannya satu. Yang ini dia jaman. Ini yang disebut dengan subject verb agreement. Ini subject dari kalimat ini. Is, are adalah predikat dari kalimat ini. Jadi, kalau subjectnya singular, maka predikatnya wajib singular. Kalau subjectnya plural, maka predikatnya wajib plural. Itu aturan sederhana. Aturan pertama yang harus kalian ingat dalam menulis bahasa Inggris. Nah, makanya, untuk bisa menulis kalimat yang baik dan benar, kamu wajib tahu mana noun yang plural, mana noun yang singular. Nah, ini yang kemarin mungkin saya ulang sedikit hari ini. Noun, alias kata benda itu, dia ada dua jenis. Ya kan? Kemarin sudah pernah kita dengar. Ada yang bisa dihitung. Count. Ada yang tidak bisa dihitung. Maksud bisa dihitung atau tidak bisa dihitung apa, Bu? Yang bisa dihitung, ada satu-duanya. Satu-duanya. Satu. Share. Sebentar ya, baterai saya lambat. Tunggu dulu, saya cas dulu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Ini contohnya, yang bisa dihitung tadi, share misal. Kita ambil contoh kursi ya. Oke. Oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Oke. selamat menikmati 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 A cat, ini contohnya yang a cat love fish, ini predikatnya verb, karena yang menjadi predikat dari kalimat inilah kata kerja. Oke, coba silakan dibuat dua contoh kalimatnya ya. Silakan, ya sudah silakan diketik terus di chatnya, biar bisa saya bawa ke papan. Ada. Peserta kelas kita semuanya berapa orang? 16, Bu. Apa? 16. 16, berarti hari ini yang hadir 12 ya. Empat orang lagi tidak hadir. Oke. Ini yang, apa, videonya tidak hidup. Nanti, ah, Adi runs alone. Oke, ini kita kasih contoh ya. Adi. Contoh, Adi. Contoh, Adi. Adi, ini nama orang. Ini satu orang, si Adi. Makanya, runs, dia berlari, harus ada S depannya. Adi, runs alone. Ini sudah betul. Contoh lagi, oh masih ini. Selain belum. Terus, kalau seandainya di sini adalah jamaah, misal, people, people itu artinya banyak orang. People, run, together, misal. Kalau alone, sendiri, together, bersama. Nah, ini kalau people karena dia jamaah, tidak ada S depannya. Ini karena dia sendiri ada S. Jadi di verb itu, verb yang jamaah dan singular. Plural, singular-nya tergantung dari ada S, tidak ada S. Ini untuk kalimat sederhananya. Begitu ya. Terus. Jadi, a woman. Nah, coba lihat. A woman looks interesting. Ini kita kasih. Ini ya. Jadi, a woman looks interesting. Lihat dulu. Ini bentuk jamaah apa bentuk tunggal? Ayo. Apa jamaah? Bentuk? Jamaah. Jamaah. Bentuk jamaah tidak boleh ada E depannya. E itu menandakan satu. Ini jamaah. Woman-nya jamaah. Ini bentuk jamaah apa bentuk tunggal? Jamaah. Ayo. Ayo. Jamaah. Harusnya woman-nya jamaah. Halo. Halo, halo. Tunggal, Bu. Tunggal. Jamaah. Jamaah. Tunggal. Oke. Ada yang bilang jamaah. Ada yang bilang tidak. Coba ya. Jamaah. Saya ulangi. Saya ulangi. Udah. Sampai. 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 Sampai jamaah. Oke. Udah. Silahkan matikan in-nya dulu ya. Matikan. Matikan. Apa? Mic-nya dulu. Siapa yang masih hidup mic itu? Ah, iya. Matikan. Oke. Untuk yang jamaah ada S. Itu noun. Siapa noun? Subject. Ini. Ini woman ini kebetulan bentuk yang tidak ada S. Yang regular noun. Yang satu. Satu. Woman. Tulisannya. Dua. Woman. Woman. Jadi, woman yang di atas ini. Yang di kalimat ini. Ini woman jamaah. Oke. Sepakat dulu ya. Woman-nya jamaah. Jadi, dia butuh predikat yang jamaah. Tapi, verb-nya harus jamaah. Nah, tadi saya bilang di atas. Verb itu. Kalau ada S jamaah atau tidak? Tidak. Tidak jawab. Jamaah. Jamaah, Bu. Oke. Tadi bilang, verb-nya kalau ada S jamaah. Gitu ya. Maka kalian salah. Yang ada S jamaah itu noun-nya. Cepat. Ya. One. Chair. Two. Chairs. Yang jamaah ada S di noun. Sedangkan di verb, dia kebalikan. Look. Look. Lihat. Kalau noun-nya tidak ada S, maka verb-nya ada S. Kalau noun-nya ada S, verb-nya tidak ada S. Kebayang posisinya. Jadi, kalau verb yang ada S-nya itu singular. Verb yang tidak ada S baru plural. Verb yang ada S, artinya dia pasangan si noun yang singular. Verb yang tidak ada S, pasangan si noun yang plural. Kita balik ke contoh tadi. Woman look interesting. Sekarang kita sepakat woman itu jamaah ya. Ya. Woman ini jamaah nih. Sekarang look-nya ini harusnya ada S apa enggak? Enggak. Ada apa enggak? Enggak. Enggak. Maka S-nya kita hapus. Baru betul kalimatnya. Oke. Look interesting. Interesting ini tidak jadi masalah. Dia penyelengkap. Jadi, yang menjadi poin dalam kalimat dalam bahasa Inggris itu adalah subjeknya sama verb-nya. Dia harus se-level. Jadi, nanti ketika kalian buat video. Kalian buat video itu kan ngomong pakai bahasa Inggris. Omongan-omongan yang akan kalian omongin itu kan kalimat per kalimat kan? Apa yang akan kalian jelaskan dalam video kalian itu per kalimat. Sehingga, pastikan setiap kalimat yang kalian ucapkan itu sudah benar pasangannya ini. Jadi, dalam membuat video, tulis dulu apa yang ingin kalian ucapkan. Habis ditulis, lihat. Sudah benar tulisannya. Sudah pas pasangannya. Kalau benar apa. Ini noun dan lain sebagainya. Kalau sudah, baru kalian hafalkan. Atau kalian lafalkan. Baru kalian ngomong. Karena kalau nanti kalian bilang woman. Ini bacanya bukan woman pun. Yang ini. Ini bukan woman bacanya. Tapi women. Women look interesting. Kalau woman, baru woman looks. Ada ujungnya. Looks interesting. Kenapa? Karena woman itu satu. Oke, ini waktu hampir habis. Saya lanjut ke bagian noun tadi ya. Mana noun tadi? Supaya yang paling pertama harus kita tahu adalah subjeknya dulu. Subjeknya itu singular atau plural. Untuk tahu subjek berarti subjek kan noun. Kita sudah sepakat di awal. Subjek itu selalu noun. Subjek itu selalu noun. Jadi, noun itu ada dua jenis. Ada yang bisa dihitung. Bisa dihitung maksudnya apa, Bu? Bisa dihitung. Artinya, dia itu ada yang satuannya. Ada yang jenis. Jamaannya. Satu kursi, dua kursi. Satu mangga, dua mangga. Satu meja. Satu orang, dua orang. Itu bisa kita hitung satu-satunya. Yang nggak bisa hitung? Contoh. Water. Bisa nggak kalian hitung satu air, dua air? Bisa. Nggak bisa kan? Satu angin, dua angin. Satu kentut, dua kentut. Tidak bisa. Jadi, untuk kata yang tidak bisa dihitung satuannya. Bahkan beras, nasi. Walaupun sebenarnya kita bisa pisahin satu-satu. Tapi, impossible kan? Kalian sanggup menghitung. Dalam sepiring nasi itu, berapa ribu nasi nggak sanggup hitung, kan? Rambut di kepala. Rambut. Pasir. Bintang di langit. Nah, itu sesuatu yang kita tidak mampu menghitung satu, dua, tiganya. Maka, itu disebut dengan noun yang uncount. Noun yang tidak bisa dihitung. Aturannya apa? Untuk semua noun yang tidak bisa dihitung, dia semuanya dianggap tunggal. Jadi, dia nggak ada bentuk jamaknya. Ulang ya. Noun itu ada yang bisa dihitung. Yang bisa dihitung, maka dia ada jenis tunggalnya. Ini tunggal. Ini plural. Kalau dia satu, maka dia tunggal. Dia dua. Dan seterusnya dianggap jamak. Itu yang bisa dihitung. Untuk noun yang tidak bisa dihitung, air, angin, udara, teh, susu, semua yang tidak ada satuan tadi, maka semuanya dianggap singular. Maksudnya contoh kalimatnya ini ya. Ini contoh. Kalau kalian membuat kalimat dengan contoh water, misalkan. Water itu tidak pernah are. Tapi water is clean. Dia selalu is. Water itu tidak ada bentuk jamaknya. Tidak ada waters. Di sini paham dulu. Jadi ketika kalian akan membuat kalimat, lihat dulu subjeknya. Lihat dulu noun yang harus ada di situ apa. Baru predikatnya apa. Kalau ini. Fart misal. Bahasa Inggris kentut itu fart. look. Harus ada S dia. Smell atau smelly. Apalah terserah. Yang jelas verbnya itu harus ada S. Karena verbnya tunggal. Nah, jangan nanti ketika saya buat kalimat. Bukan. Saya buatkan kalimat dengan kata yang. Misalkan air. Bla bla bla. Fresh. Di sini kamu isi are. Salah. Tapi, ada tapinya. ketika benda yang tidak bisa dihitung ini. Kita taruh dalam wadah. Air. Air tidak bisa hitung kan? Air bisa hitung tidak? Tidak bisa. Tapi, kalau kamu masukin dia dalam cangkir. Nih, misalkan. Aduh. Ini. Misalkan. Ini ada cangkir. Gini ya. Ini cangkir. Terus kamu tuang air. Kalau yang modal seperti ini. Yang kita hitung adalah cangkirnya. A cup of tea. Ini secangkir teh. Secangkir teh tunggal apa singular? Tunggal-tunggal. Oke. Kalau secangkir teh tunggal. Maka predikatnya juga tunggal. Contoh. Misalkan smell. Smell itu tercium. Ada es-nya. Delicious. Misalkan. Sepulah gitu. Ini karena satu cup. Terus selanjutnya ada dua cup. Misalkan. Saya buat di sini ada dua cangkir teh. Ada dua cangkirnya. Di sini cangkir tehnya berapa biji? Dua. Maka yang dihitung itu cangkirnya. Dua cups of tea. Tehnya bisa hitung enggak? Tidak. Tidak. Two cups of tea. Smell. Di sini. Di kalimat ini. Yang menjadi subject bukan tea. Walaupun two cups of tea. Tea-nya tidak menjadi pikiran kita. Kenapa? Karena yang kita hitung cangkirnya. Two cups. Lihat nih. A cup. One cup tidak ada es. Ya kan? Two cups. Di cup-nya ada es. Berarti tehnya itu dua cangkir. Yang kita hitung cangkirnya. Maka verb di sini tidak ada es. Jadi kalau kita pakai to be di sini menjadi are. Di sini is. Itu hati-hatinya di situ. Tadi di awal kita sepakat bahwa semua verb yang, eh semua verb, semua noun yang tidak bisa dihitung, dia bentuknya tunggal. Kalau dia tidak dalam wadah. Udara, angin, air, pasir. Itu kalau dia tidak ditaruh dalam wadah. Maka dia tidak bisa dihitung. Tapi ketika dia dimasukin gelas, masukin piring, masukin plastik. Maka yang kita hitung adalah gelas piring plastik tadi. Jadi dia bisa dihitung gelasnya. Cup-nya. A glass of water is many glasses of water are. Gila nih. Many glasses of water are. are clean. Nih lihat. Glasses. Gelasnya kalau satu, one glass. Banyak gelas tambah es. Many glasses of water. Waternya tidak ada tambah es kan? Waternya tetap sama. Many glasses of water are. Or, or ini balik ke glasses. Karena yang bisa kita hitung adalah gelas air. Air dalam gelas. Gelas airnya. Nah, ini harus kalian perhatikan baik-baik. Karena saya jamin di middle, di final soal ini akan keluar. Ini dasar soalnya. Nanti ke depan akan ada lagi misalkan bentuk kayak tadi tuh. Nounnya ada yang tambah es. Ada yang tambah es. Ada yang berubah bentuk. Jadi PR dari hari ini itu. Kalian balik. Cari lima puluh noun yang tidak, yang irregular ya isahnya ya. Nah, ini. Regular noun. Satunya itu one cat. Two cats. Ini namanya regular noun. Artinya apa? Kalau dia tunggal bentuknya biasa. Kalau dia jamak tinggal tambah es. Ini regular noun. Irregular noun. One goose. Two. Two.